Pengacara terdakwa Irwan Hermawan, Magdir Ismail meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan keterlibatan Menporadito Aryo Tejo dalam kasus korupsi pengadaan Menara BTS 4G, Bakti Kominfo. Sebelumnya dalam sidang lanjutan kasus pengadaan korupsi Menara BTS Bakti Kominfo, Komisaris PT Solitech Media Synergy, Irwan Hermawan menyebut adanya aliran dana sebesar Rp27 miliar ke Menporadito Aryo Tejo. Uang itu digunakan untuk pengamanan kasus. Pengacara Irwan, Magdir Ismail meminta semua yang diduga terlibat harus diusut dan dibuktikan di pengadilan. Saya kira semuanya, siapapun itu yang dianggap melakukan perbuatan yang dapat dipidana itu harus diusut oleh pihak kejaksaan. Apakah dia bersalah atau tidak itu kan urusan nanti, urusan pengadilan. Oke? Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Pelati. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang Rp27 miliar pada Dito Aryo Tejo. Uang tersebut diberikan kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi. Tapi harus mengajak Pak Anang untuk langsung berhubungan. Yang terakhir itu? Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27? Iya. Irwan yang juga menjabat sebagai komisaris PT Solitec Media Sinergi diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek PTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke Dito Arlo Tejo. Salah menyebut nama Dito Arlo Tejo Irwan Hermawan juga mengungkap aliran dana 240 miliar yang ia kumpulkan bersama terdakwa lain Windi Purnama. Irwan dan Windi membeberkan dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar rupiah ke salah satu staff anggota Komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi 1? Betul Pak. Orang politik? Kan gitu jadinya? Komisi, orang anggota DPR itu kan orang politik Pak. Dari partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan dua kali yang melihat. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M berarti ya? Menpora Dito Arno Tejo pada 3 Juli lalu telah diklarifikasi kejaksaan agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus PTS Kominfo. Dito menyatakan tidak tahu menau soal dana 27 miliar rupiah. Jangan gitu, jangan gitu. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail pada pertengahan Agustus lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kejaksaan agung. Kala itu, Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kantornya. Dalam kasus korupsi proyek PTS Kominfo ini, Irwan Hermawan juga didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Pemisi 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 Pem